oke baiklah semuanya, balik lagi dengan saya di channel setiawan dan kali ini aku mau bahas tentang game nya destin digger pastinya jadi janti kemana-mana langsung saja kita simak videonya oke sebelumnya mohon maaf kalau ada suara motor ini gak tau kenapa tiba-tiba alatnya rusak aja oke baiklah, jadi pertama-tama aku mau bahas ini tentang ya bisa cukup kita tau lah ya ini game udah cukup lama dan udah pasti server nya itu harus cukup banyak ya kalau kita coba beli server udah lah sini udah ada 30 serveran, hmm cukup banyak banget jadi apa, ada beberapa pertanyaan tentang apakah noobie wajib main server baru menurutku gak banget sih arasannya simple buat kalian yang ingin mengejar di pvp pastinya pastinya disini kan pasti untuk pvp pasti cukup susah bersaiki tapi menurutku kalau kalian ingin nyesaikan misi yang top 50 pvp yang ada disini gak salah ku itu bisa aja sih setiap pus hari Senin kalian pasti bisa nyesaikannya otomatis kalau gak salah itu Senin subuh kalian udah bisa ngejarnya soalnya disini di arena ini rata-rata ini udah arasannya ini cache nya itu rendah semua mungkin ada yang 2k, ada yang 30k pokoknya gak sampai 100k lah jadi cuma ngejar misi doang bisa sih jadi apakah pvp harus, apa, player baru harus bikin server baru, gak juga itu saran dari ku, tapi buat kalian yang main server baru juga gak masalah sih pertama satu kalau sikit-sikit server baru sikit-sikit server baru kasanya server lama sih jauh-jauhnya gak keurus kan jauh-jauhnya game ini takutnya mati gitu aja lalu untuk yang kedua player baru wajibnya main hunter apa nah disini ada beberapa hunter yang bisa ku saranin ada hunter wind fire api kita sebut bahasa ini udah saja ya ini air sama tanah aku pribadi untuk nyarankan sih bisa hunter api atau hunter air itu saranku kita mulai dari hunter tanah aja dulu ya untuk hunter tanah kalian bisa ngantikan konfirmasi seperti ini eh maaf aku kacau nih timnya seperti ini buat kalian nah ini tapi kalau kalian ini bisa kalian gantikan ini ini kayaknya tehimiko informasinya bisa seperti ini untuk tim tanah apakah worth it untuk nubi hmm gak worth terlalu sih karena di tim tanah ini damage nya kurang cuma menang crush doang jadi kayak gitu lalu untuk tim ketiga ada tim water nah ini untuk tim water untuk otomatis kalau turun tim water sekarang sih kalian harus punya zenji atau chiyomi kalau gak punya itu dua sakit banget sih untuk tim water ini nge up nya jadi otomatis gak punya jodoh pasti ke bantai bantai ya sederhana sih itu spesialis banget untuk bantai nge-freeze itu spesialnya tim water ini bisa kalian sendiri lah ya nah ini bisa kalian sendiri lebih yang tim water ya itu dia bisa menufis enaknya gitu cuman ya seperti yang gue bilang kalau tim kalian yang tim water tapi chiyomi atau jianji otomatis pada tidak injeksi ini gak ada sih yang yang bukan kan kan untuk gak ada chiyomi kan ini terlalu jelek juga menurutku cuman ya itu sih kayak kurang maksimal aja gitu ya sini kita coba lagi turn kedua ya coba kita yang sini cuman lihat gp nya cuman 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 coba cuman 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 kalau gak ada chiyomi atau jianji cuman 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 pilih pengen yang ini maman kalian bisa lihat tim api nah ini untuk tim api kalian bisa coba tim ini dulu buildnya eh mana ya ini dia untuk tim api otomatis yang kalian punya tuh harus ada michael nih jizumo terus merlin ini honda kok nggak ada honda kalian bisa pakai ini ini siapa nih apa aku nah ini bisa pakai dia pika tim api sih lebih bagus lagi kalau dah honda sih makin berguna ini sekali sendiri ini terutama kalian perhatikan aja sih honda apa kalian perhatikan aja sih untuk tim api terutama tim honda nya karena dia bisa bisa nge-stack dev sampai 20 makin keras nih kalau jadi mapi selalu harus punya kalau nggak punya sih enggak pasalah sih bisa kayak yang tim tadi kok ternyata seternya terus bertambah kan itu boleh sih jadi makin keras dia nyawadanya selanjutnya itu tim kemarin tingguin ah ini juga tim bertaruh tim pertama gue untuk tim win bagus ya untuk sekarang ini sih lumayan menurutkan terutama atau Octavianus kita bisa dapatkan direct of wadu juga untuk tim twin bisa kalian tahu ini cuman kalau Takenakawa kalian juga cukup wajib punya ya biar kenapa biar Octavianus ini adalah kuncinya di tim win kalau kalian nggak punya Octavianus yang bener-bener jadi yaitu ke buwil udah selesai Octavianus mati udah pasti mati ini tim win soalnya nggak ada lagi ngendong gitu sih menurutku jadi untuk kalian apakah ada desainan twin untuk tertarik sama tim hunter apa kalau saranku sih tim api paling enak sih untuk benar-benar yang nggak terlalu pikir panjang banget sih aku bisa saranku tim api gitu ya bebas sih dari kalian mau build tim apa selanjutnya apakah tim ini ramah atau F2P bilang ramah ya bisa bilang lumayan lah ya yang namanya game gacha secara liat kalian jangan yang penting tier list yang penting waifu kalian gacha udah pasti kalah sih jadi untuk saranku sih wajib banget fokus dulu ke satu tim untuk aku sih fokus satu tim dulu jadi itu tim win untuk tim lain sih aku ya nggak main asal tempel aja lah pokoknya tim win dulu walaupun ada beberapa stack seperti arena super ini kan perlu tim banyak nih perlu tim 3 di pengasal langit atau di guil nih ini kan perlu 3 tim kan tapi untukku sih nggak terlalu masalah sih tapi fokus aja dulu sama satu hunter gitu biar kalian tuh sendaknya story terutama tuh nggak gampang stack gitu kan nah sendaknya bisa agak majuan lah story udah itu tetang menara ya sendaknya agak mendingan lah gitu kan nah itu aja sih jadi intinya sih buat player nubi apakah harus bikin server dimain di server baru nggak harus sih bebas bisa juga main di server yang lama ya nggak harus takut nginjuk juga sih cuman peran-peran bisa lah pasti naikkan pvp kalau cuma untuk ngejar diamond misi top arena 50 sih bisa lah kejar di hari Senin udah mungkin itu aja sih dari saya kalau ada yang kurang jelas untuk pertanyakan sih bisa kalian pertanyakan sih di kolom komentar mungkin ya cukup sekian sih videoku kali ini kurang lebih memaaf good luck buat semua kalian kalian semua puh sampai jumpa di next video abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol